Kami ini menggali potensi terbaik kalian, kami mewadai melalui ini kegiatan mahasiswa. Jadi adik-adik lagi kami berada, Pak Sayang dulu pernah ke luar lari, Jawa Timur, berarti kita buatkan UKM yang kita fasilitasi. Di jalan-jalan ketika kalian masuk ke stikers, potensinya ini. Kami sangat dapatkan fasilitasi agar supaya potensi kalian tetap bisa berjaga dan bisa mempunyai yang terbaik. Nah ini kabar-baikan, karena kita juga mendapatkan beberapa tahun terakhir prestasi-prestasi untuk dirakan, baik itu di ikat internasional. Internasional banyak yang ada, kemarin ada Bahasa Inggris, di ikat internasional, kemudian ada penyaksilat, ada dance, semuanya skala internasional. Kemudian skala internasional kita dari Pak Jepri ke Manjeput, kemarin berturut-tur 4 tahun, kita konsisten meloloskan masalah kita ke pekan kreativitas mahasiswa TKT di ikat internasional. Bahkan kemarin kita masuk ke pekan yang dia masuk. Nanti prospek kerjanya banyak pasti, bisa compare, bisa di layanan primer, bisa nanti di layanan sekunder, itu di rumah sakit-rumah sakit yang besar, dan di rumah sakit tipe A gitu ya. Untuk prospek kerja yang bisa kita dapatkan dari program Ahli Gizi ini, kalian nanti bisa menjadi Ahli Gizi di rumah sakit, di puskesmas, lalu di klinik, dan juga bisa bekerja di dinas kesehatan. Selain itu kalian juga bisa menjadi seorang entrepreneur, karena nanti kalian akan punya usaha kuliner, misalkan kan keren berusaha kuliner, tapi langsung berbasis, gizi, sehat. Kita adalah orang-orang ahli teknologi labrancetik, adalah orang-orang di Bali, dari yang merasa mengenai yang dipamerkan oleh dokter. Karena untuk tes-tes laboratorium, itu yang mengerjakan, laborannya adalah analis kesehatan, di mana kebutuhan analis harus ada, baik di setiap klinik, rumah sakit, atau di lakonan. Kita sudah mendapatkan map yang berwarna putih, hijau, dan alam putih. Itu menandakan bahwa perbedaan jadualan dari Jadualan IP, Jadualan IP, Jadualan IP, dan Jadualan IP, dan Jadualan IP. Di sini nanti, adik-adik semua, kita mengikuti setiap tahap tes yang ada di form keikut sertangan tes, nanti meminta kepada penanggung jawab tes. parah ataupun tanda tangan dari setiap penanggung jawab tes. Kemudian, yang perlu Anda ketahui, bahwasannya untuk psikotest ini tidak usah terlalu, saya harus belajar apa. Intinya karena psikotest itu adalah hanya tugasnya sangat mudah sekali. Tidak ada ukuran benar dan salah. Jadi, mohon kiranya nanti adik-adik sekalian tetap fokus, tenang, dengarkan instruksinya. Karena di sini sifatnya klasikal, nanti pengerjaan soal psikotestnya ada batasan waktu. Terima kasih telah menonton! 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 Pemilihan peserta didik baru di Stikas Banyuwangi Memilih program studi parmasi Alasan saya disini memilih program studi parmasi di Stikas Banyuwangi Karena banyak kakak kelas dan orang-orang sekitar saya yang sekolah disini Yang termasuk alumni dari Stikas Banyuwangi ini Dan dibilang cukup bagus dan baik